Maukah kamu nikah sama aku? Ini Yura Cantik ya Kok bisa deh Apakah ini semua jalanku? Ini pilihan Ra! Oh, Perisirik Kamu bisa gak sih membiarkan saya berbuat apa yang saya suka? Selama kamu masih berbuat kerusakan di muka bumi ini Saya tidak akan pernah membiarkan kamu Sobong! Ajar! Ibu Peri tahu kamu pasti sedih Tapi kamu harus yakin Bahwa dibalik semua ini pasti ada hikmahnya Ini adalah ujian sayang Kamu gak boleh sedih Kamu harus terus berusaha Ayo sayang Berikan semangat kepada teman-teman kamu Kamu gak boleh sedih Susi suka kami Susi suka kami Susi suka kami Putri, aku rasa Jam susi bukan dari luar negeri tuh Memang Kamu baru tahu ya Jam susi emang jalan Jam, bilang aja kalau yang kiri Ya kan? Siapa lagi yang iri? Kasian deh Susi Ini makanan umpuk untuk menjelakai putri Susi manis Kita ngerjain putri yuk Awas! Bahas kamu putri Ayo dong! Saya gak mau kalau Lala tuh terlibat dalam kegiatan 17 Agustus Saya gak mau Bu, saya gak setuju Apa maksud kamu? Guru Lala sudah mendaftarkan murid-murid yang akan ikut terlibat dalam ulang tahun Republik Indonesia Lala membaca teks proklamasi Mendampingi Randi Dan itu keputusan tidak bisa diganggugat Pokoknya saya mau nama Lala dicoret titik Iya, iya Jas Iya, iya Itu bisa diatur Kamu gak usah khawatir ya Oke Masuk Anak-anak Siapa yang tahu Minggu ini Kita akan merayakan hari apa? Hari kemerdekaan Pintar Dalam memperingati hari kemerdekaan RI Sekolah kita akan mengadakan lomba baca puisi Siapa yang berminat? Saya, Bu Saya juga ikut, Bu Ikut-ikut tanah aja Baiklah Siapa yang berminat? Bisa mendaftarkan diri pada ibu di kantor Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu Jam tangan saya hilang Saya tahu siapa yang ngambil Siapa yang mengambil? Putri Saya gak ngambil, Bu Saya gak ngambil Sumpah, Bu Saya gak ngambil Borong, Bu Dia yang ngambil, Bu Iya, Bu Coba periksa aja tas dia, Bu Iya, Bu Dia yang nampak Ditaram, Bu Diam, diam, diam Baiklah Ibu akan membuktikan ucapan Susi Kalau putri yang telah mencuri Putri Putri Bersedia kalau tasnya ibu periksa Siap, Bu Rasain kamu, Putri Ya Allah Kok ada di dalam tasku? Pasti teman-teman menuduh aku pencuri Ibu periksa ya tasnya Balemuk Tidak ada Berarti Susi yang bohong Bu Sampai jumpa Bu Sampai jumpa Sampai jumpa Ini yang kamu cari, Susie Iya, Bu, maaf Karena kamu telah bohong, kamu berdiri di depan Cepat berdiri Sudah-sudah, pelajaran dilanjutkan Ini pasti pula si pri yang sombong itu Apa? Gue udah pingin Fina Sudahlah, Bom, itu kan masalah lo Gue juga sedih kok, ya gak? Ya, itu mah sama aja gue ngajakin perah sama Helen Nah, makannya bom, tuh Selesikian gue terus bom ke guru BP, tuh Setuju, setuju, setuju Setuju, setuju Ha, lo kok tenang-tenang aja sih? Seharusnya lo protes dong? Iya, bener-bener Protes apa? Ya, lo kan gak kepilih Jadi jangan tenang-tenang aja Iya, betul Eh, temen-temen, kita protes yuk ke guru BP Ah, iya, iya Gue setuju banget Masa sih bintang kelas kita nih bisa kesingkir kayak gini Iya, iya, iya Demo! 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 Temu banget sih, udah ada Apa-apaan sih lo semua tuh pake protes-protes segala, demo-demo segala Udah deh, kita nurut aja sama keputusan Panitia 17an Tapi lah, masa tugas kita tuh cuma bawain bendera doang? Iya, bendera doang! Oh, iyaa? Ya gue kasih tau ya, tugas ngebariin bendera itu udah suatu kehormatan buat gue. Kalo gue bilang, untuk ngebariin bendera merah putih sama mulianya sama baca proklamasi. Jadi gak apa-apa. Iya, iya, iya. Wewe, wewe, tau gak, tau gak, tau gak? Gue kepilih loh, jadi pembawa teks proklamasi. Iya, udah sih. Lagian lo tuh, heboh kayak gini tuh udah kayak orang dapet 1 miliar ya gak? Iya, betul. Oh, bangga dong gue barengan gitu loh, sobom-bom. Wewe, musik itu enak. Eh, bom, kayaknya bakal ada yang seru nih. Yoi, seru. Yoi, bom, apa lagi bisa nabingin Helen sama Fina? Waduh, kok matang besar ini namanya. Oh, iyaa, perang. Perang, bom. Hei, perang. Hei, oh, dengar-dengar mundurin diri ya dari pembaca teks proklamasi. Iya, gak boleh. Sebenernya lo kecewa kan, karena Lala gak kepilih jadi pembaca teks proklamasi, ya gak? Engga. Randy, Randy udah, gak usah bong sama gue jujur aja lagi. Jas, gue gak mau jadi orang yang serakah. Gue ngasih kesempatan sama adik-adik kelas. Biar mereka punya kebanggaan dan tanggung jawab. Ngerti? Ren, Ren. Lagak lo tuh sok-sok ngasih kesempatan. Ya bilang aja lo kecewa, eh kan? Ali, belakangan ini nilai ulangan kamu buruk sekali. Dan tidak ada tanda tangan orang tua kamu. Jadi, buku tugas ulangan ini Bapak kembalikan. Tapi, Pak, orang tua saya lagi ada di luar kota, Pak. Tunggu sampai orang tua kamu pulang. Dan minta tanda tangannya. Baik, Pak. Hari, ambil buku tugas ulangan ini. Makasih, Pak. Lan, Lan, Lan. Lu, lu kok nyugin gue sih, Lan? Emang gue salah apaan? Nah, tuh. Salah lo. Nyakitin hati gue? Hah? Nyakitin hati lo? Lo kan udah tau kalo gue tuh paling alergis sama Vina. Lan, Vina itu jadi penamping gue. Bukan kemauan gue. Tapi itu udah keputusan guru. Bilang aja lo gak mau. Susah banget sih. Tapi... Ya gak bisa gitu dong, Lan. Lu harusnya bangga loh. Gue jadi pemimpin upacara. Itu tugas mulia. Bener gak, Nang? Otomatis ini tuh. Makin bangga dong. Hah, alesan. Bilang aja lo pengen deket-deket sama Vina. Sarai kemudut. Eh... Tuh kan bener. Kalo gue sama Vina... Udah, Bom. Keputusan itu cewek. Bikin puyeng, Bom. Tadian, Bom. Vina sekarang oke banget, Bom. Bodinya montak, Men. Ya! Hei! Kau tau orang udah ya. Aduh! Jadi... Bukan lo yang bakar tenda itu? Hah? Emang gue udah gila apa? Pake bakar-bakar tenda segala? Emang gue udah gak punya perasaan. Lantas... Siapa ya yang bakar tenda itu? Ya mana gue tau. Lagipula lo ngapain sih yang ngurusin itu tenda? Buku-buku. Pakaian lusuh itu. Gue cuman kasian aja sama Lala. Dia kan mau amal. Tapi... Gak kesampean ya. Gue udah amal lo nyebelin banget sih. Ngapain sih mesti ngurusin Lala terus? Amal gue putas juga. Selendang sutra... Kain pembalut luka... Kul! Yang bener dong kalau bawa bendera itu? Masa bendera melaput ditaruh diketek? Eh... Si Palut tuh banyak aturannya. Emang kenapa? Eh... Kamu tau gak? Pejuang kita itu untuk mengibarkan dan merebut bendera ini... Dia harus rela mengorbankan diarahnya. Mengorbankan nyawanya. Masa bendera diketekin? Iya... Iya... Tukul minta maaf. Bawel. Eh Nut... Kenapa sih dulunya kagak masuk tentara aja? Iya... Bukannya gue gak mau Kul. Asal kamu tau ya... Aku ini sudah lima kali nendaftarkan jadi tentara Kul. Aduh... Hebat itu. Cuman gak masuk Kul. Eh... Ternyata Kul... Mau jadi tentara itu bukan modal otot. Tapi juga modal otak. Aku nyesel Kul. Kenapa waktu dulu gak rajin belajar Kul? Ya... Butuh mah bukan karena lo kagak pernah belajar. Emang otak lo aja nyang nukik. Geblek. Wah... Pake alasan gak gak pernah belajar. Sebenernya... Sebenernya... Eh... Aku juga udah untung kerja disini Kul. Kamu tau Kul. Untuk mempertahankan negara ini bukan hanya tugas tentara Kul. Tapi tugas kita-kita juga. Nah... Itu baru omongan tentara. Gue demen tuh. Tapi gue bingung Nut sekarang nih di negara kita. Banyak orang-orang gila. Banyak yang masang bom. Belum lama nih. Ada ya bom di hotel apetujai maerot tapi... Banyak yang mati disono. Hotel maerot. Meriot. Nantu dia udah deh. Lu bayangin aja nih orang yang gak berdose, yang gak besale. Pada mati. Ya... Yang masang buang tuh udah gak ada iman nih. Gak ada otaknya. Gue sembel gedak dengernya. Makanya kita harus membantu aparat Kul. Membantu? Membantu gimana caranya? Dengan menjaga lingkungan. Dengan mengelaporkan apa yang terjadi. Segera mungkin itu salah satu mau bantu aparat. Wah ih benernya enggak. Nah... Nih salah satunya nih. Gue demen nih. Ini udah ngebantu lujah sama gue. Ngebantu bagian konsumsi. Kebetulan gue lagi aus. Nih minum dulu nih. Kul. Kebiasaan seperti ijah ini mesti dilestarikan Kul. Apalagi badan ijah yang gede nih Kul. Harus dilestarikan. Karena supaya keturunan kita tuh jadi gede-gede. Gak gede-gede. Gak gede-gede lu. Benernya. Kalo gede badan juga harus gede tenaganya. Iya kan? Emangnya gue badak apa dilestariin? Wah resek lo. Makanya kalo lu pada mau membantu keamanan. Punya badan harus gede dong kayak gue. Ini badan lo pada kecil-kecil kayak sarden. Nih sekali digemprong. Yang begini nih yang mau jagain keamanan. Aduh bikin malu gue aja lo. Aduh. Dasar lo tuyul. Lenggak tegak maju. Jalan. Lala. Bagaimana kamu ini? Untung saja itu bendera latihan. Bagaimana kalo itu yang asli? Eh maaf. Maaf bu. Saya ga sengaja. Saya ngerasa kayak ada yang dorong bu. Beneran. Banyak alesan kamu. Udah. Erik aja yang bawa bendera. Iblis betina. Selalu saja kamu buat onar. Ini sudah menjadi tugas saya. Kamu apa sih? Memberikan kamu pelajaran. Agar kamu malu dengan bangsamu. Alah. Sobong. Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-58 Minggu 17 Agustus 2003 segera dimulai. Lapor. Upacara kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2003 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Kepada bendera merah putih. Hormat. Diam. Gronang. Do Stellara. Do Stellara. Amin. Anak-anak, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan yang telah berjasa dan telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta mulai. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Kelas Agustus tahun 1945, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, musnah dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Anak-anak yang manis, kemerdekaan bangsa ini adalah anugerah dari Allah. Jangan pernah kotori, kemerdekaan ini dengan tindakan merusak pembangunan. Pupuklah terus rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Jangan pernah takut dan ragu berkorban demi kebenaran. Dirgahaya Republik Indonesia Merdeka. Tanda lonceng di bagian kanan.